selamat datang di video tutorial gratis dari www.neovaacademy.com kali ini kita akan membahas apa sih bedanya antara karier oil, botanical extract oil, dan essential oil so pasti berbeda dong jadi dalam memformulasikan produkmu, kamu harus tahu apa saja perbedaan ketiga jenis oil ini mari kita lihat video tutorial berikut ini yang dimaksud dengan karier oil adalah minyak yang berasal dari tumbuhan yang tidak mempunyai aroma jadi perlu diingat disini bedanya dengan essential oil adalah tumbuhan penghasil minyaknya tidak mempunyai aroma jadi biasanya diambil dari bagian tanaman seperti benihnya atau kacangnya nah aromanya hampir tidak ada atau bahkan sangat lembut sehingga hampir tidak tercium kemudian bentuknya lebih stabil dan lebih murah yang pasti dan bisa langsung diaplikasikan ke kulit ada pun contoh karier oil ini adalah jojoba oil, olive oil, sweet almond oil, grap seed oil, coconut oil, apricot kernel oil, sasame oil, rice bran oil, avocado oil, tamano oil, castor oil, sunflower oil, argan, babasu, evening primrose oil, flax seed oil, hemp seed oil, kukuinat oil, macadamia oil, dan rosehip oil jadi semua oil ini bisa kamu aplikasikan langsung ke kulitmu tanpa harus dicampur dengan apapun tetapi kandungannya tentunya tidak akan lebih banyak dari kandungan satu tetes essential oil sedangkan botanical extract oil itu adalah karier oil yang digunakan untuk memaserasi tanaman yang kering jadi sebenarnya tanamannya itu sendiri tidak mempunyai minyak yang terkandung di dalamnya nah sehingga tanamannya dikeringkan dulu baru direndam dengan karier oil nah oil hasil rendamannya inilah yang dinamakan botanical extract oil kadang-kadang ada aroma dari tanamannya atau bisa juga tidak dan bisa langsung diaplikasikan ke kulit serta biasanya tidak mahal karena dia itu terbuat aslinya dari karier oil yang digunakan untuk merendam tanaman tersebut ada pun contoh dari botanical extract oil ini adalah arrowroot, turmeric, papaya seed, chia seed, acai berry, timun, kiwi, moringa, pomegranate, pumpkin seed, dan tomato seed oil yang terakhir adalah essential oil nah essential oil ini diambil dari tanaman yang mempunyai aroma jadi tanamannya itu punya aroma sehingga oil atau minyak yang dihasilkannya punya aroma khusus yang sangat kuat bedanya dengan karier oil karier oil itu dihasilkan oleh tanaman yang tidak mempunyai aroma sedangkan kalau essential oil tanamannya punya aroma dan biasanya sumbernya itu bisa dari bunganya, daunnya, buahnya, akarnya, atau bahkan dari batangnya jadi semua tanaman yang mempunyai aroma itu bagian tubuhnya bisa menghasilkan essential oil dan biasanya aromanya sangat kuat, sangat konsentrasi tinggi, sangat poten, dan tidak stabil tidak stabil disini artinya oilnya atau essential oil ini sangat mudah menguap jadi harus ditutup dengan rapat nah kemudian essential oil ini sangat mahal karena satu tetesnya itu bisa terbuat dari beberapa banyak tanaman contohnya satu tetes essential oil rose atau bunga mawar itu biasanya didapatkan dari 40 helai kelopak bunga mawar contoh essential oil ini sangat banyak sekali yang paling terkenal lavender terus ada geranium, frankincense, lemon, orange, bergamot, rose, sandawood, nutmeg, atau pala kloof, atau cengkeh, turmeric, atau temulawak, ginger, atau jahe peppermint, heucalyptus, kaju put, atau minyak kayu putih, dan hilang-hilang dan masih banyak lagi jenis essential oil apalagi essential oil yang asli Indonesia itu berasal dari tanaman-tanaman rempah dan tanaman aromatik yang tumbuh di seluruh wilayah Republik Indonesia tapi tentunya dalam penggunaannya harus sesuai aturan dan dosis karena bisa mengiritasi kulit jika digunakan langsung tanpa dilarutkan ke dalam karier oil jadi inilah gunanya kamu belajar ilmu formulasi di www.neovaacademy.com agar bisa memformulasikan produk yang baik dan bagus berhasil untuk kesehatan kulitmu sekaligus juga aman dipakai dan tidak menimbulkan efek samping demikianlah video tutorial kita pada kali ini sampai jumpa di video tutorial di topik-topik berikutnya selamat menikmati